Lainnya saudara, PT Lang Mahkota Teknologi atau MTek Group kembali menjadi pemegak hak siar pertandingan Liga 1 tahun 2023-2024 mendatang. Ya, MTek Group bersama dengan PT LIB dan PSSI berkomitmen menjadikan sepak bola Indonesia semakin lebih baik. Jelang bergulirnya kembali Liga 1, sejumlah persiapan telah dilakukan PT Liga Indonesia Baru dan PSSI. Salah satunya adalah ditunjuknya MTek Group menjadi pemegang hak siar Liga 1 musim 2023-2024 mendatang. Menurut Direktur PT LIB di SCTV Tower, sedayaan Jakarta pada kamis siang, nantinya MTek akan menyiarkan total 306 pertandingan sepanjang musim ditambah 8 laga babak championship series. Membuat sedikit format yang lebih cantik, ada yang namanya regular series, kemudian ada yang namanya champion series. Jadi regular series itu 34 weeks, 306 pertandingan seperti yang lalu-lalu, kemudian 4 tim terbaik, ranking 1 sampai dengan 4 di regular series tadi akan berkompetisi di championship series. Jadwal yang dikirimkan oleh LIB ke kami, nanti akan ada 213 pertandingan yang akan live di Indosiar, kemudian simulcast dengan video, kemudian akan ada 101 yang eksklusif di video. Sehingga memang seluruh masyarakat Indonesia harus langganan video. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan akan terus berupaya penuh melakukan transformasi sepak bola dari berbagai aspek. Mulai dari klub sepak bola, supporter hingga manajemen keamanan. Kita juga sekarang punya standar, sesuai dengan aturan AFC, 5 pemain non-Asia, 1 pemain Asia. Tetapi, khususnya tahun ini saya bilang, kalau kita mau jadi Liga nomor 1 di Asia Tenggara, ya kita perlukan pemain Asia Tenggara terbaik yang main di Indonesia. Jangan justru pemain-pemain Indonesia main di Liga Asia Tenggara. Kalau dia main di Liga Asia, atau di Liga, silahkan. Rencananya pertandingan Liga 1 akan dimulai pada hari Sabtu 1 Juli 2023, di mana laga ini akan disiarkan secara langsung di Indosiar dan Video.com. Aditya Ekotomo dan Luf Vitovik melaporkan dari Jakarta.